Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kita. Jadi, setelah kita mempelajari analis legtesi dengan aplikasi SPSS, pertemuan ini dan perempuan minggu depan, kita akan mempelajari SEM dengan aplikasinya AMOS. SEM atau pemodelan persamaan struktural. Jadi, pemodelan persamaan struktural itu kalau di Inggris kan Struktural Equation Model. Modeling, disingkat SEM. SEM, singkatannya ini. Apa itu SEM? Adalah teknik analis legtesi mutafilat generasi kedua. Digunakan untuk menghasilkan relasi yang komplek antara jumlah variable. Jadi, ciri khasnya itu relasinya itu komplek. Tidak sederhana di rektasi yang kemarin itu. Nama lainnya adalah Latin Variable Analysis atau Linear Struktural Relationship Alistral. Setelah sederhana, SEM itu gabungan dari analis legtesi yang paling kita pelajari ditambah analisis faktor. Artis legtesi plus faktor. Intinya itu. Definisinya nanti Anda bisa baca sendiri, definisi daripada SEM. Terus, sekarang bedanya apa regresi dan SEM? Ini regresi yang kemarin kita bicarakan. Ya, ciri khasnya adalah variabelnya itu observe begini. Variable observe. Kalau SEM variabelnya un-observe. Observe dan un-observe itu apa? Mestinya sudah Anda pelajari ketika dulu Anda belajar mata kuliah statistika. Observe, variabel yang bisa diukur secara langsung. Ini analis jalur juga sama. Itu variabelnya observe semua. Kalau SEM ciri khasnya variabelnya un-observe. Jadi, un-observe itu ciri-cirinya. Gambarnya pakai elit. Tapi, kalau observe itu pakainya kota. Jadi, perjanjian internasional tidak tertulis. Observe kota, un-observe elit. Jadi, kalau un-observe, ya pakainya SEM. Kalau observe, ada dua kemintaan. Bisa pakai regresi. Bisa pakai analis jalur tergantung modalnya. Jadi, analis jalur itu biasanya digunakan untuk kasus-kasus kalau ada variabel intervening. Atau relasinya majemuk. Relasi majemuk itu begini. Kalau regresi, relasinya tunggal. Relasi tunggal itu X1 ke X2 ke Y selesai. Udah, nggak ada lanjutan. Tapi, kalau relasi majemuk itu X1, X2 ke Y, habisnya ke Z. Ini relasinya adalah relasi majemuk. Relasi majemuk bisa Anda selesaikan pada regresi. Bisa Anda selesaikan pakai analis jalur. Kalau Anda ingin sekali jalan, ya analis jalur. Nah, sekali analisi, sekali jadi. Kalau pakai analis regresi, kasus begini Anda harus dua kali kerja. X1, X2 ke Y dianalisis sendiri. Pakai regresi, Y ke Z juga dianalisis sendiri. Pakai regresi juga. Jadi, dua kali kerja. Kalau mau sekali kerja, namanya analis jalur. Contoh misalnya. Kemarin kita analisis ini banyak kamar, usia bangunan, negara rumah. Ini variabelnya obsep semua. Simulnya korta. Kenapa obsep? Banyak kamar itu berapa unit bisa diketahui. Usia bangunan berapa bulan. Harga rumah berapa juta. Jadi, satuannya jelas ini. Bisa diukur secara langsung. Pendidikan, SD, SMP, SMA. Pengalaman, setahun, dua, tahun, tiga tahun. Gaji pertama, juta, dua juta, tiga juta. Masa kerja, lima bulan, enam bulan, tujuh bulan. Gaji sekarang, 10 juta, 15 juta, 20 juta. Misalnya. Ini kan jelas. Tapi kalau yang ini, misalnya, harga, harga itu bukan rupiah. Tapi harga di sini adalah kesesuaian harga. Kemudian, diskon harga dan sebagainya. Itu tidak bisa diukur secara langsung. Jadi, tidak pakai satu. Loyalitas layanan, maaf, kualitas layanan. Itu juga variabel unobsep. Tidak bisa pakai berapa kilo, berapa centi, berapa unit. Tidak bisa. Jadi, mengukurnya pakai indikator. Jadi, ciri khas variabel unobsep, itu adalah untuk mengukur, dia harus pakai sejumlah indikator. Nah, indikatornya, karena simbolnya kotak, berarti dia obsep. Jadi, indikatornya obsep, yang diukur adalah unobsep. Kepuasan. Kepuasan itu kan, mengukurnya harus pakai indikator. Jadi, Anda menyebar questionnaire, begitu. Kemudian, pakai skala likert, 1, 2, 3, 4, 5. Seberapa puas Anda, terhadap ini, aspek ini, setuju tidak, setuju, setuju tidak. Jadi, indikator-indikatornya, untuk mengukur kepuasan. Beda sekali dengan ini. Jadi, kalau unobsep, pakainya same. Kalau obsep, bisa pakai regisi, bisa pakai anis jalur. Kalau ada relasi majemuk, mau sekali kerja, ya pakai anis jalur. Kalau Anda bisa kerja berkali-kali, pendidikan pengalaman kegaji dulu. Kemudian, yang kedua, gaji dan masa kerja ke gaji sekarang. Ya, Anda pakai regisi, bisa. Dua kali kerja. Kalau sekali kerja, anis jalur. Kalau variabelnya elit begini, berarti pakainya same. Nah, aplikasinya apa software yang dipakai? Kalau disana regisi, pakainya sps, seponan sudah kita bicarakan, sudah kita bahas. Kalau anis jalur, pakainya amos. Sam juga pakai amos. Jadi, amos bisa untuk anis jalur, maupun same. Kalau sps, yang kemarin regisi. Jadi, anis regisi apa? Variabelnya obsep, dan seterusnya Anda baca sendiri. Anis jalur itu juga variabelnya obsep. Lalu same, variabelnya unobsep. Yang tidak bisa diukur secara langsung. Dari sini, maka kita bisa tahu bahwa kalau Anda program pemintatannya adalah keuangan, Anda berhubungan dengan variabel-variabel yang obsep semua. Harga saham, nilai hutang, return on asset, dan sebagainya. Variabelnya obsep semua. Satuannya jelas. Persen, rupiah, tahun, dan sebagainya. Sehingga Anda kemungkinan besar pakainya regisi aplikasi SPSS. Tapi kalau Anda peminatannya marketing, SDM, gitu. Atau yang lain. Itu variabelnya yang Anda temui kebanyakan adalah unobsep. Ada, kalau di SDM ada kinerja, misalnya, top minan, budaya, itu ada unobsep semua. Ukurnya pakai indikator. Jadi, yang marketing sama SDM, itu kemungkinan besar Anda pakai SAM dengan aplikasinya AMOS. Model dasar SEP, itu adalah terdiri model struktural dan model pengukuran. Apa model struktural? Relasi antara variable unobsep inilah yang disebut sebagai model struktural. Sedangkan masing-masing variable unobsep kan diukur dengan indikator-indikator. Nah, relasi antara variable unobsep dengan masing-masing indikator yang disebut sebagai model pengukuran. Jadi, variable kualitas informasi punya model pengukuran sendiri, kualitas sistem punya model pengukuran sendiri, demikian variable yang lain. Masing-masing punya model pengukuran sendiri-sendiri. Relasi antara variable unobsep-nya ini disebut sebagai model struktural. Tadi kan sudah disampaikan bahwa SAM itu gabungan regresi dengan faktor. Nah, regresi yang mana? Hubungan antara variable-variable ini dengan variable dependent ini dengan seperti di regresi. Ini dengan ini adalah seperti di regresi. Nah, faktornya yang mana? Faktornya adalah masing-masing hubungan antara masing-masing variable unobsep ini dengan indikator-indikatornya. Jadi, ini regresi, ini adalah faktor. Dia punya analis faktor, punya analis faktor, punya analis faktor, punya analis faktor, dan dianalisis gabungannya oleh regresi. Makanya, secara sederhana, seperti gabungan antara analis regresi dan analis faktor, misalnya tidak sepenuhnya seperti itu. Jadi, kenapa dikatakan sebagai relasi kompleks? Karena di sini ada model struktural, dan masing-masing model struktural itu adalah dibentuk lewat model-model pengukuran. Sehingga variable yang terlibat pasti banyak kalau disem. Software untuk analis exam ada beberapa. Ada Amos, Listrail, EGS, dan lain-lain. Tapi, nanti kita pakainya Amos. Kenapa Amos? Karena Amos lebih user-friendly, lebih mudah untuk dipelajari, apalagi untuk masjid-masing 1. Sebenarnya Listrail itu, menurut saya, itu lebih powerful, lebih banyak bicara banyak hal, kalau kita melakukan Listrail, cuman tidak semudah Amos penggunaannya. Agak ribet dipakai Listrail. Jadi, nanti kita pakainya Amos saja. Oke, sekarang kita masuk ke pengenalan program aplikasi Amos-nya itu sendiri. Kita buka. Ini kalau saya pakai Windows 10, jadi di IBM. SPSS maupun Amos, dengan pembeli ini sama-sama IBM-nya. Jadi, menunya sejadikan satu di sini. Ini ada beberapa menu Amos. Ada Amos Graphic, ada File Manager, dan lain-lain. Yang dipakai adalah Amos Graphic ini. Kita yang jalankan. Yang kita jalankan ini. Nah, ini tampilan pertama daripada Amos. Kita besarkan. Jadi, ada tiga bagian utama. Yang pertama adalah menu. Kemudian ada ikon, tombol-tombol ikon ini. Kemudian ada area kerja. Jadi, area kerja kita di sini. Ini tombol-tombol ikonnya. Nah, kemudian namanya analisis apapun, itu kan yang kita butuhkan dua. Satu model, satu data. Model nanti kita gambar di sini. Nah, data, datanya nanti kita pakai SPSS. Jadi, SPSS masih kita pakai. Jadi, data itu nanti kita entrykan di SPSS. Kalau modelnya ini di sini. Jadi, nanti kita butuh data. Data untuk Amos itu bisa pakai save ya. Aplikasi SPSS. Bila pakai Excel juga bisa sebetulnya. File DPS juga bisa. File text juga bisa. Text asli. Tapi saya sarankan pakai SPSS saja. Supaya Anda lebih familiar dengan SPSS. Dan Anda memang sudah bisa membuat file data dengan perlakunya yang lebih enak. Kita pakai SPSS. Jadi, data nanti di SPSS. Kemudian, modelnya kita, kita, apa, kita buat pakai Amos ini sekaligus analisisnya. Amos itu ada dua window utama. Yang pertama, Windows Amos Graphic ini. Tadi sudah saya jelaskan. Ya, tampilannya. Di sini ada model yang kita buat. Kita gambar seperti ini. Kemudian, nanti kalau sudah kita analisiskan, ada hasilnya, ada outputnya. Kalau di SPSS kan, ada output window, ya. Viewer itu menampilkan hasil. Nah, Amos juga sama. Ini outputnya ini kayak gini. Outputnya kayak gini. Jadi, nanti kalau sudah Anda klik-klik-klik, kemudian muncul, apa, ada hasil analisinya. Hasil analisinya nanti munculnya di Amos Output. Oke, akan saya perlihatkan contohnya langsung, ya. Kita buka Amos-nya ini. Saya sudah ada model, misalnya seperti ini. Kemudian, saya jalankan analisisnya. Jadi, ini model. Tampilannya di area kerja Amos Grafik ini. Kemudian, kita eksekusi, kita analisis. Ada analisis. Kemudian, kita lihat hasilnya, hasil analisnya. Kita klik di sini. Maka, inilah output dari wadah hasil analisisnya. Ya, kayak di SPSS, ada Windows Output. Nanti yang kita baca adalah yang di sini. Ya, hasil-hasil analisis yang seperti ini. Jadi, ini sementara memang saya perlihatkan dulu saja. Itu ada dua window utama. Jadi, tempat kita bekerja di sini. Yang ini adalah untuk melihat hasil. Terus, nanti kita akan mencoba latihan itu ya. Untuk aktifitas dasar membuat diagram jalur. Diagram jalur itu yang model. Gambar tadi namanya diagram jalur. Ini namanya diagram jalur yang begini. Kita akan menggambar objek, merapikan, ubah bentuk, mengkopi, memindahkan, hapus, memilih, menandai, kopi, warma, dan lain-lain. Kita akan latihan gambar. Jadi, ceritanya saya cinta adalah menggambar model atau membuat diagram jalur. Toolbar tadi, toolbar yang ada di ini, ini toolbar ini, ini penjelasannya Anda bisa lihat di sini. Gambar kotak itu untuk menggambar variable observed atau indikator. Helip menggambar variable unobserved. Ini membuat variable latent atau unobserved maupun indikatornya. Dan lain-lain nanti bisa dibaca. Nanti kita praktik saja. Kalau perlu penjelasan, Anda lihat saja di sini. Terus, ini ada text macro, nanti akan kita gunakan juga untuk membuat ukuran feed agar muncul di area kerja. Ini text macro-nya, ini yang mau kita buat adalah ukuran feed apa yang mau kita tampilkan. Oke, sekarang kita lanjut saja praktek untuk analisis SAM. Apa yang saya kerjakan ini adalah nanti Anda harus mengerjakannya juga, mempraktikannya juga, dan hasilnya harus Anda submit lewat kulino. Langkah teknis analisis SAM, itu yang pertama kita siapkan model. Yang kedua siapkan data. Tadi sudah saya sampaikan bahwa namanya analisis statistika itu selalu melibatkan dua kalau itu model sama data. Model kita siapkan, kita membuat diagram jalur atau modelnya di Amos grafik, lalu kita menyiapkan data, datanya kita siapkan pakai SPSS, kalau dua hal ini sudah kita punya, lalu kita kaitkan keduanya, satu sama dua ini kita kaitkan, kaitkan data dengan diagram jalur, kita gendengkan, lalu jalankan analisis seperti tadi saya tinggal klik, jalankan itu, langsung dia melakukan analisis. di angka kelima lihat hasil. Nah, hasil itu bisa dua munculnya. Satu bisa di output yang sudah kita sampaikan, tapi juga bisa memunculkan di Amos grafiknya. Jadi grafik itu selain untuk analisis, untuk klak klik-klak klik, untuk gambar, dan sebagainya itu, tapi juga bisa menampilkan hasil. Cuma hasilnya biasanya tidak begitu jelas. Kalau ingin hasil yang jelas dalam bentuk tabel-tabel, lihatlah di sini. Ya, sama saja sih yang ditampilkan di grafik maupun yang di output itu sama. Tapi akan lebih jelas kalau kita lihatnya di output tadi. Kalau hasilnya sudah ada, kita buat interpretasi atau penafsiran atas hasil analisisnya. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat ini, ya, diagram jalur ini, diagram jalur ini, ini namanya teks makro tadi yang sudah kita sampaikan. diagram jalur ini, dengan aktivitas seperti ini, ya, membuat diagram jalur, mengubah area kerja, menjadi kerja di landscape, mengatakan diagram jalur, dan sebagainya. Oke, kita mulai saja, ya, Anda perhatikan, ini, karena sudah ada model, saya bersihkan dulu, file new, berarti dia bersih. Kita mulai baru. Ini namanya area kerja, ya. Area kerja itu, dimana tempat kita menggambar, ya, menggambar modal di sini. Gambarnya pakai tool-tool yang ada di sini. Nah, di sini ada tiga menu utama yang sering kita pakai, ya, menunya di menu view, ya, hanya menu view ini, ya, perintahnya ada tiga yang kita pakai, yang paling sering, satu, dua, tiga. Interface property, analisis property, sama objek property. Ya, interface, interface property itu akan kita sering pakai kalau kita berusaha dengan masalah tampilan. Misalnya begini, ini kan portrait, mau kita buat landscape, misalnya, itu tampilan. Kita mau ganti warna, misalnya, ini putih, mau kita kasih warna pink, atau apa, itu namanya tampilan. Masalah tampilan. Itu ada di interface. Yang kedua, analisis property. Berarti, lihat judulnya aja, berarti kita tahu bahwa ini segala sesuatu yang berhubungan dengan analisis. Misalnya, mengganti metode estimasi dari legally good menjadi weightedly square atau ADF atau yang lain, misalnya. Atau, misalnya, mau menampilkan koefisien yang terstandarisasi, misalnya. Dan semua yang berhubungan dengan analisis ada di sini. Yang ketiga, object property. Itu berarti berhubungan dengan objek. Objek itu apa sih? Objek itu ya, gambar-gambar ini. gambar-gambar yang ada di model ini adalah objek. Jadi, kotak ini objek. Ini elip objek. Panah ini objek. Kalau kita mau berhubungan dengan objek, ganti warnanya objek, ganti hurufnya objek, ngasih parameter tentu dengan objek itu berarti menunya di situ. Yang lain kita gunakan, tapi paling sering itu tiga itu. Oke, kita kembali. Jadi, tampillah analisis objek. Objek itu ya, elip, variable unobserved, portal, variable observe, panah, dan lain-lain. Oke, kita sekarang mau mengubah portrait begini menjadi landscape. Kita pilih view, kemudian interface property. Kenapa? Karena kita akan berbicara tentang masalah tampilan. Di menu, di tab yang pertama, page layout ini ya, kita lihat paper size. Defaultnya adalah portrait dan ukurannya letter. kita bisa ganti menjadi landscape ukurannya 4. Warto. Oke. Mengganti satuan inci menjadi cm juga sempatnya di sini. Kita tutup. Oke. Kalau sudah, kita akan mencoba bagaimana menggambar. Yang pertama adalah variable unobserved atau elip. Kita klik dulu, kita arahkan ke sini, kita klik. kalau kita klik. Ya, klik sekali saja. Maka, dan kita arahkan pointer most-nya ke area kerja, maka lihat, di ekornya itu ada gambar elip. Tapi kalau kita klik kotak begini, kita arahkan ke sini, ya gambarnya kotak juga. Jadi siap gambar kotak. Gambar observe. Kita menggambar elip dulu. Kita klik. Sudah, bentuknya, ekornya ada elip-nya. Nah, untuk menggambarnya adalah seperti gambar biasa. Jadi klik and drag. Klik, tahan, kemudian arahkan menjadi bentuk elip begini, ya. Baru most-nya dilepas. Oke. Nah, ini sudah jadi variable unobserved. Ya, kita gambar lagi. Begini. Nah, ya. Misalnya, kita gambar. Mau bulat, ya boleh, setulnya. Jadi, dia harus elip. Disarankan elip. Ini gambar-gambar elip. Oke. Kemudian, bagaimana menghapus? Nah, menghapus pakai ini. Jadi, tiga kotak ini, ini menghapus, ini mindah, ini membuat duplikat. Ini gambar mesin fotocopy untuk membuat duplikat, untuk meng-copy. Ini gambar truck, ini untuk memindahkan, memindahkan pakai truck. Kemudian, ini gambar silahat juga untuk menghapus. Jadi, kalau menghapus, kita klik ini, arahkan ke sini. Lihat, sudah jadi silah. Diarahkan, kalau dia sudah merah, klik. Kalau dia warna yang sudah berubah, klik. Nah, dia akan hapus. Bagaimana kalau mindah? Ya, ini klik ini, diarahkan ke sini, pindah-pindah. Nah, pindah-pindah. Bagaimana kalau copy? Kita klik ini, duplikat, gambarnya mesin fotocopy. kita arahkan jadi merah. Kita klik, geser, lepas. Klik, geser, lepas. Klik, geser, lepas. Oke ya, saya rasa bisa. kita hapus. Klik, 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 B. Nah, sekarang kita akan mencoba menggambar ini. Jadi, ini ada lima variable unobserved, kualitas informasi, kualitas sistem, kualitas layanan, kepuasan kepengguna, dan net benefit. bagaimana cara membuat ini dengan baik? Caranya gini, kita butuh elif dulu, jangan besar-besar ya, kurang lebih segini. Klik, enter, oke, lepas. Sudah. Kalau sudah, kita kasih indikator. Indikator, ini namanya faktor unik. Error. Ada indikator, ada error-nya. Nah, ini gambarnya gampang. Cerang buatnya begini. Pakainya ini. Draw latent variable or add indicator atau menambahkan indikator. Jadi, kita klik ini. Kemudian diarahkan ke elif-nya ini sampai warnanya berubah jadi merah begini. Baru diklik. Nah, indikatornya berapa? Ada tiga. Berarti kita kliknya tiga kali. Satu, dua, tiga. Lalu tempatnya kok di atas? Kalau tempatnya di atas, padahal tadi gambarnya adalah tempatnya di samping kiri. Berarti kita puter ini. Nah, kita pakai ini. Rotate. Rotate untuk memutar indikator. Rotate indikator. Puter. Klik. Berahkan ke sini. Putar. Nah, ini. Nah, nanti untuk membuat yang lain, kita nggak perlu buat seperti tadi, tapi kita cukup copy saja. Satu ini kita copy saja. Sebelum kita copy, kita rapikan dulu. Nah, untuk merapikan, ini misalnya kepanjangan, kita pendekin, ini juga kita pendekin, gitu ya, misalnya. Nah, itu kita memindah-mindah itu pakai truk, pakai truk. Nah, sekarang Anda coba, coba lihat, apa responnya kalau kita gunakan truk untuk memindah-mindahkan ini. Arahkan ke sini, sudah jadi merah, kemudian gezer. Yang terjadi seperti ini. Nah, yang terjadi seperti ini. Bagaimana kalau yang kota ini kita gezer? Yang jadi kayak gini. Bagaimana kalau elit? Yang jadi, yang terjadi seperti ini. Nah, Nah, kalau Anda, langkah terakhir Anda merasa salah, itu untuk diulangi, ya kita undo aja ini. Ya, undo. 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 Nah, balik lagi. Jadi tadi kita langtruk, kemudian pindah ya. Nah, sekarang, bagaimana kalau sebelum kita pakai truk ini, kita klik tombol ini dulu. Ya, preserve symmetry. Preserve symmetry berarti mempertahankan kesimetrisan. Kita klik gini. Kemudian baru truknya yang kita klik. Ya, kita pindah pakai truk. Apa yang terjadi kalau kita pindah-pindah ini? Dia akan simetris permindahannya. Jadi kita geser gini. sampai bentuknya. Tidak terlalu lebar-lebar. Kita tidak terlalu makan tempat. Pindah sini. Oke. Tidak kepanjangan. Ini juga sama. Ya, kita geser menjadi baik begini. Ini kalau tidak kita apa? Tidak kita klik yang geser cuma ini aja. Nah, jadi kita sampai sebaik mungkin gambarnya begini. Bagaimana kalau yang ini kita klik? Pindahnya semua. Tidak cuma elitnya aja. Tapi semua. Satu kotak ini pindah semua. Oke, kita taruh di sini lah kurang lebih. Oke. Sudah? Oke, langkah berikutnya adalah kita copy. Untuk meng-copy, Anda harus pastikan dulu bahwa persepsi metrik ini masih terklik. Ini persepsi metrik. Masih terklik. Kalau ini berarti tidak terklik. Pastikan masih terklik. Kalau ini tidak terklik begini, kita kan berharap yang kita copy atau kita geser itu adalah keseruhan. Kita copy ini. Sebentar. Kita copy. Kita tarik. Yang terkopi cuma elitnya aja. Padahal kita maunya kan semuanya. Nah, undo. Kalau mau semuanya, ini pastikan ini terklik dulu. Persepsi metriknya sudah diklik. Baru copy pakai mesin fotokopi ini. Klik. Terus kemudian arahkan ke elit begini. Kemudian klik dan geser. Nah, begini. Nah, cuman kalau dengan cara ini, maka ini tidak jamin lurus bisa bengkok-bengkok, bisa geser-geser kanan ke kiri. Ya. Saya ulangi. Ini kalau di copy begini, bisa jadi begini. Jadi tidak lurus copy-nya. Kalau Anda ingin copy lurus, undo dulu. Copy-nya persis lurus, garis begini. maka ini pesen fotokopi diklik, arahkan ke sini. Sebelum diklik, Anda tekan tombol kontrol yang ada di keyboard. Kontrolnya ditekan terus, jangan dilepas. Kemudian klik, jangan dilepas, tarik. Nah, ini tidak akan digeser-geser. Pasti akan lurus. Kalau sudah, lepas satu-satu. Kliknya lepas, kontrolnya lepas. Nah, akan habis seperti ini. lakukan sekali lagi. Klik, kontrolnya ditekan, dan dilepas, kemudian tarik-geser. Dapat ini. Nah, kita lihat gambar model kita. Seperti ini. Tiga ini. Kemudian kita copy ke kanan. Satu, dua. Yang kita ambil yang tengah. Tekan kontrol, baru klik, kemudian geser. Satu. Kurang lebih sejarahnya. Yang kita perhatikan ellipse-nya saja dulu. Ellipse-nya kita perhatikan. Kemudian satu lagi, geser lagi. Sudah. Terus, bagaimana menggeser ke atas? Menggeser ke atas pakai ini. Ya, pakai rooted. Klik, kemudian kita klik ini, ellipse. Oke sekali. Yang ini, kita klik juga ellipse-nya. Dia akan seperti ini. Ini kok tampilannya jelek. Ya, kita perbagi. Pindahnya pakai apa? Geser-geser pakai track. Ingat, ini masih terklik. Kita geser begini ya. Oke. Dipanjangi sedikit. Oke. Sudah. Sudah jadi seperti ini. Kemudian, langkah berikutnya apa? kita kasih panah. Ya, kualitas ke kepuasan, kualitas ke sini ya. Kita kasih panah semua. Kasih panah. Panah itu ada di sini. Ini panah. Klik, panah. Kemudian, untuk memberi panah, kita arahkan dari asalnya. jadi ini warnanya merah begini. Kemudian kita klik. Geser. Kalau sudah hijau, lepas. Jadi Anda tidak perlu di pinggir-pinggir begini, tidak usah. Tengah-tengah saja ini. Tengah ini, warnanya merah. Klik, track. Kalau sudah hijau, lepas. Jadi cepetan ya ini. Klik, klik, klik. Tidak rapi, Pak. Oke. Untuk merapikan, pakai ini. Pakai tongkat ini. Touch up. Tongkat Harry Potter. Klik. Arahkan ke elipnya. Diklik. Dia akan rapi sendiri. Arahkan ke elip, diklik. Warna merah, klik. Warna merah, klik. Klik. Nah, rapi sendiri. Jadi panah-panah yang barusan Anda buat itu adalah menceminkan hipotesis. Jadi hipotesis pertama, kualitas informasi berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. Hipotesis kedua, kualitas sistem berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. Hipotesis ketiga yang ini, hipotesis keempat, kepuasan pengguna berpengaruh terhadap, berpengaruh posisi terhadap net benefit. Jadi panah-panah yang kita buat adalah representasi daripada hipotesis. Nah, kemudian, waktu belajar statistika, Anda sudah bicara tentang variable exogenous dan variable endogenous. Variable endogenous itu variable yang dipengaruhi, berarti dia yang dipanah. Mana variable yang dipanah ini? Kepuasan pengguna dipanah. berarti dia endogenous. Ini dipanah juga, berarti dia endogenous. Ini dipanah atau enggak? Enggak. Kalau tidak berarti exogenous. Ini exogenous, ini exogenous. dalam sem, setiap variable exogenous itu harus direlasikan dengan korelasi, namanya panah korelasi ini. Setiap exogenous harus direlasikan menggunakan panah bola beli benik korelasi. Bagaimana membuat panah korelasi antar variable exogenous? Ini ke sini. Ini, panah bola beli yang ini. Klik. Oke. Kalau mau bentuknya melengkungnya begini, kita dari bawah ke atas. bawah ke atas begini. Kalau melengkungnya begini, dari atas ke bawah. Sama, diklik merah, kalau saya hijau, lepas. Kalau enggak rapi, mau merapikan sama kayak tadi. Diklik aja begini. Masih kurang bagus, tidak suka dengan hasilnya. Ya, kita rapikan manual. Pakai track. Klik track-nya, arahkan objeknya, ini panahnya, diarahkan sampai warnanya merah. Kalau warnanya sudah merah, bisa digeser. Keser-keser bisa. Dipindah-pindah, sesuai dengan selera. Yang penting, yang mau digeser warnanya merah dulu. Nah, begini. Ini juga sama. Sekarang kita geser begini. Panahnya kalau sudah merah, baru geser. Seperti ini. Oke. Berikutnya. Ini sudah. Panahnya sudah. Berarti, gambar setelah keseruan sudah. Langkah berikutnya adalah, tadi setiap variable exogenus adalah diberikan korelasi. Kalau kita punya 4 ya, berarti nanti kita buat ini ke variable keempat, ini keempat, ini keempat, ini keempat, semua. Setiap exogenus selalu-lalu berhubungan satu dengan yang lain. Setiap variable endogenus, ini endogenus-endogenus, itu harus ada error yang namanya error struktural. Jadi, ini bulat-bulat, ini error. Kalau ini error pengukuran, error yang melekat di model pengukuran, di indikator. Ini namanya error pengukuran. Ini error pengukuran. Ini namanya error struktural, yaitu error milik variable endogenus. Kita harus nambahin error struktural ini secara manual. Bagaimana menambahkan error pengukuran? Kita kasih error pengukuran di sini. Maaf, error struktural di sini. Ini pakai ini ya, gambar stempel ini namanya error struktural. Kita klik. Stempelnya arahkan ke ellipse yang ini warnanya merah, kita klik. Dapat error struktural. Tempatnya kok di atas? Klik lagi supaya dia muter. Ini kalau kita klik, dia akan muter. Kita ingin tepatkan di mana? Di sini oke. Yang ini sama. Nah, ini error strukturalnya. Kalau sudah, jangan lupa di save. Kita save dulu. Kita simpen. Kita kasih nama. Ini nama file-nya file-nya amv. Ini nama file-nya amv. Kalau data expression sav. Extensinya sav. Kalau dokumen dojik. Kalau ini amv. File model ini amv. Oke. Berikutnya, kita kasih nama. Nah. Yang kita kasih nama itu adalah hanya variable yang unobserved dulu. Kayak ini kualitas informasi, kualitas sistem, kualitas layanan. Ini kita kasih nama. Termasuk error struktural ini. Kita kasih nama. Yang lainnya, tidak usah dulu. Cara kasih nama bagaimana? Ini kita matikan dulu ya. Caranya bagaimana? Bisa lewat ini ya. Menu ini. Object property. Kita muncul begini. Atau kita double-click aja di sini. Saya sarankan double-click. Dia arahkan pointer mouse ke objek yang mau kita kasih nama. Terus double-click. Nah. Jadi. Kita gejar ya. Window-nya ini. Supaya kelihatan. Ini. Tadi kita lihat. Jadi ini kita mau ngasih nama di sini. Nah. Ada dua kota. Anda perhatikan. Ada variable name. Ada variable label. Yang penting itu yang ini. Yang nama variable. Kalau label itu kan hanya keterangan aja. Nah. Variable name itu harus singkat. Jangan panjang-panjang. Itu yang mau kita analisis. Misalnya ini apa? Kualitas informasi. Kita kasih nama misalnya KI saja. Huruf K sama I. Apa itu KI? Nah keterangannya silahkan di sini. Jadi kalau ini tidak boleh ada spasi. Kalau ini boleh ada spasi. Misalnya di sini. Kualitas informasi. Begini. Begini. Jangan menulis di sini. Kalau Anda ingin ini turun ya gini aja. Kita klik di sini. Kualitas. Kemudian enter. Baru ketik informasi. Bagaimana kalau mau ngasih nama ini? Tidak usah ditutup. Langsung aja ini di klik. Klik. Ingat yang diberi yang ini dulu. Apa ini variabelnya? Kualitas sistem. Kita kasih nama KS. Sini kualitas enter sistem. Yang sini KL. Kualitas enter layanan. Sini K sama P. Ini apa? Kepuasan. Enter pengguna. Ini. Klik di sini. Di sini dulu. NB. Di sini. Net. Benefit. Nah misalnya begini. Kalau saya berutup. Nah. Ini. Sudah muncul. Kemudian yang ini juga sama. Tadi kelupaan. Double-nya aja. Bukan yang variabel label ya. Kalau variabel label tidak diapa-apakan itu. Tidak akan diproses. Ini cuma keterangan loh. Ini yang penting ya. Kita kasih Z1. Biasanya kalau error struktural itu simbolnya Roof Z. Kita klik. Sini Z2. Oke. Kita tutup. Nah. Ini sudah seperti ini. Jadi yang dimunculkan adalah label-nya. Bukan nama variabel-nya. Anda bisa mengubah-ubah apa yang harus dimunculkan. Karena ini masalah tampilan berarti. Masalah tampilan apakah memunculkan nama variabel atau nama label-nya. Berarti ada di view kemudian. Interface property. Ini masalah tampilan. Nah. Kita klik. Kemudian kita pilih tab. Yang ini. MISD. Miscellaneous. Klik. Nah. Di sini ada. Display variable label di centang. Maka yang ditampilkan adalah label-nya ini. Tapi kalau centangnya kita hilangi. Yang muncul adalah nama variabel tadi. KI, KS. Ini nama variabel asli. Ya. Terserah Anda sih masalah tampilan. Oke. Kita centang begini. Tidak apa-apa. Ya. Kita tutup. Close. Ya. Jangan lupa untuk disimpan lagi. Yang perlu Anda ketahui ya. Jadi kalau nama label-nya itu nama variabel label itu bebas ya. Ada spasi mau panjang-panjang silahkan. Tapi kalau nama variabelnya itu harus sesingkat mungkin ya. Udah ada spasi dan sebagainya. Dan perlu diingat bahwa tidak boleh ada yang kembar. Jadi misalnya ada dua variabel kok singkatannya sama ya harus dikasih nama beda ya. Kepuasan pengguna, kepuasan apalagi misalnya pelanggan. Jangan sama-sama kape. Kalau ini kembar nggak apa-apa. Tapi kalau ini nggak boleh kembar. Karena yang diproses adalah nama variabelnya. Oke selanjutnya. Kita beli nama error ya. Variabel error ini. Kalau ini tadi kita manual. Ini disuruhnya manual juga bisa. Kita double-click. Kemudian kita kasih misalnya E1. Kemudian sini E2 dan seluruhnya itu juga bisa. Ya. Sini E2 dan seluruhnya. Tapi kita tidak akan melakukan itu. Andu ya. Tidak melakukan itu. Kita akan memberikan nama ini. Semua error ini setelah otomatis. Caranya bagaimana kita klik menu plug-in ini. Kemudian ini. Name unobserved variable. Ya. Karena yang bentuknya elip atau lingkaran ada dianggap unobserved. Maka semua yang belum dikasih nama. Yang unobserved. Itu akan diberi setelah otomatis. Kita klik aja. Klik. Nah. Dia langsung kasih nama. Jadi kenapa tadi kita kasih nama dulu. Karena ini akan kita beri nama setelah manual. Setelah sengaja. Supaya namanya ini tidak otomatis. Kalau nama otomatis. Dia huruf F1, F2. Kita buat dulu. Nanti baru errornya yang kita buat otomatis. Plug-in. Kemudian name ini. Nah. Sekarang yang belum dikasih nama adalah variable yang observe yang indikator. Ini kasih nama manual juga bisa. Tapi tidak disarankan. Nah. Untuk memberi ini. Memberi nama variable ini. Ini model ini ya. Diagram jalur itu. Kita kaitkan dulu dengan data. Nah. Data. Itu. Kita. Sudah punya. Ya. Kita sudah membuat data di SPSS. Kemudian kita panggil aja datanya. Jadi datanya sudah kita siapkan dengan SPSS. Seperti datanya. Ada variable X11, X21, X31, dan seterusnya. Sampai Y32. Sampelnya ada 110. Ya. Ukuran sampelnya 110. Nah. Ini ada data. Kemudian ini ada model. Kita kaitkan. Bagaimana cara mengaitkan model sama data tadi? Caranya pakai ini. Ini ada gambar tabel. Select data. Kita klik. Kemudian klik file name. Kemudian cari di mana file data itu kita simpan. Ini file data SPSS tadi. Disimpannya di mana. Datanya ini ISNetBenefit. Open. Nah. Kita sudah lihat. Ini ukuran sampelnya 110 seperti yang tadi ya. Nama filenya ISNetBenefit.save. Ini file SPSS. Sampelnya ini. Kita oke. Dengan oke begini berarti antara data tadi ya. Data SPSS ini. Dengan model sudah berkaitan. Sekarang. Untuk memberi nama ini. Memberi nama variable yang off-shop ini. Kita caranya adalah tidak diketik. Diketik ya bisa sih. Ternyata. Tapi kita bisa kemungkinan salah ketik. Karena kalau salah ketik. Nanti dijalankan tidak bisa. Caranya pakai ini. Ini ada list variable in data set. Kita klik saja. Klik. Karena sudah dikaitkan. Maka variable-variable yang ada di sini. Di ada SPSS ini. X101, X21, dan seterusnya. Itu di list di sini. Di list di sini. Ini. X11 sampai X... Sampai X2... Sampai X31 ini. Ini punya kualitas formasi. Jadi, ternyata gini. Klik. Geser. Kalau sudah warnanya merah. Lepas. Klik. Geser. Warnanya merah. Warnanya merah. Lepas. Klik. Geser. Lepas. Ini kenapa yang dimunculkan ada label-nya. Karena tadi settingannya munculnya label. Ini sama. X21 ke sini. 22. 23. Oke. Dan seterusnya. Jadi, kalau Y. Y yang belakangnya yang k1. Ini untuk yang ini. Ya. 3 ini. Kemudian Y yang belakangnya yang k2. Berarti 3 yang ini. Ya. Ini kalau kejauhan. Ini 3 secara jauh lebih dekat. Begini. Oke. Oke. Tutup. Ini. Tampilannya adalah label-nya. Kalau Anda ingin nampilkan label-nya. Apa? Nama variable-nya. Berarti kita view interface property. Kemudian di Micheliners ini. Kita cintang. Silahkan cintangnya. Ini maka muncul nama variable-nya. Ya. Terserah ini masalah. Tampilan ada. Suka yang mana. Oke. Ini sebenarnya sudah jadi. Sudah siap dianalisis. Ya. Sudah siap dianalisis. Tapi kita lengkapi. Yang pertama kita lengkapi dengan judul. Model Net Benefit Sistem Formasi. Kita taruh di sini. Cara membuat judul ini ada title. Klik ini. Kemudian diarahkan ke tengah saja gini. Terus kita klik di sini. Kapital. Model Net Benefit Sistem Informasi. Oke. Sudah muncul di sini. Kalau mau ngedit ya di doplogik saja. Sudah siap dianalisis. Oke. Oke. Sudah. Oh ini ada expansi. Sistem Informasi. Oke. Nah. Begini. Kemudian kita akan masih. Text makro di sini. Ya. Text makronya apa nih. C kuadrat. Jadi C kuadrat sampai tulisan sama dengan ini. Sampai huruf sama. Sampai karakter sama dengan ini adalah tulisan aja. Derajat bebas sama dengan sama dengan ini adalah hanya tulisan. Nah. Text makronya mulai backslash ini. Backslash C min itu menampilkan statistik C kuadrat. D F menampilkan derajat bebas degree of freedom. P itu adalah statistik yang menampilkan P value atau probabilitasnya dari bit model ini. Caranya adalah masih pakai title ini. Kita klik aja di sini. Sembarang gitu. Oke. Kita klik tadi tulisannya apa? C kuadrat. Ketik aja. C. Maaf. C. Kuadrat. Ini tulisan aja biasa. Terus sama dengan. Sama dengan spasi. Nah. Diawari dengan backslash. Nah ini text makron. Apa? Karena kita mau menampilkan statistik C kuadrat. Kita lihat di sini. Ya tadi ada text makron. Ini text makron. Maka. Ini. Statistik C kuadrat ini. Backslash C min. Berarti kita ketik di sini. Ya. Backslash plus C min. Statistik kuadrat. Apalagi. Derajat bebas. Derajat bebas. Sama dengan. Apa text makronnya? Derajat bebas. Derajat bebas. Degree of freedom. Itu. Slash. DF. Sini. Degree of freedom. Gak ada ya. Tidak dimunculkan. Jadi cuma dipilih memang. Degree of freedom. Slash DF. Terus aja di sini. Backslash. DF. Degree of freedom. Terakhir adalah. P value. Probabilitas dari. Fit model. P. Value. Sama dengan. Apa P value? P value adalah. P value adalah. Slash P. Ini. P value. P value untuk statistik. C kuadrat tadi. Backslash. P. Ada lagi. Kita tambahin lagi. Satu adalah. C min. Per DF. C min. Per DF. Artinya. Nilainya. C kuadrat. Dibagi dengan derajat bebasnya. Sama dengan. Backslash. Begini. Kita lihat. C min. DF. Nah. C kuadrat. Dibagi dengan derajat bebas. Ya. Tulis. C min. DF. Kemudian kita oke aja. Nah. Muncul di sini. Nah. Bagaimana supaya. Munculnya. Rapat kiri. Atau rapat kanan. Ya. Ini. Kita matikan title nya dulu. Ini. Kemudian. Karena ini objek juga. Ini objek. Semua yang muncul di sini objek. Kita double klik. Begini. Ini. Object property. Terus. Alignment nya. Kita ganti dengan. Left line. Rapat kiri. Nah. Kita tutup. Bagaimana supaya. Bergeser ke sini. Kita pindah. Klik. Pindah begini. Sudah selesai. Jangan lupa di save. Selesai. Nah. Kalau sudah selesai. Nah. Kita matikan title nya. Ini sudah disiap di analisis. Bagaimana cara menganalisis. Gampang. Analisnya cukup sekali. Klik di sini. Calculate estimate. Klik. Nah. Di sini ada proses analisis. Sudah berlangsung. Sudah. Kalau sudah selesai. Sudah mati. Berarti. Ini sudah terjadi. Kita lihat tadi. Langkah kita. Analisisnya adalah. Kalau sudah dikaitkan. Sudah siap. Lalu di eksekusi. Sudah. Kita lihat hasilnya. Bisa di amos grafik. Bisa di output. Kalau kita mau lihat namilannya di sini. Kliknya yang ini. View output. Klik. Nah. Ini akan muncul. Coefficient. C kuadratnya nilainya ini. Tadi slash. Backslash C min itu keluar angka. 343,046. Ini nilai C kuadratnya. Dilihat-lihatnya 83. P value-nya kecil. 0,000. 4,113 itu 343. Sekian dibagi 83. Ini C min berdm. Backslash C min dm. Ini tampilan di output. Lihat ini bully. Bagaimana kalau mau lihat tampilan di. Ini kalau tampilan di amos grafiknya. Kalau mau tampilan di output. Klik ini. View text. Klik. Nah. Ini ada hasilnya. Kita klik estimate di sini. Lihat ini kayak. Anis regresi. Regression weight dia hasilannya. Ya. Coefficient regresinya ini. Kemudian ini p-value-nya. Ya. Sama mirip-mirip. Cara melancangnya juga mirip dengan yang di SPSS. Makanya. Kalau SPSS bisa. Saya yakin ini juga bisa. Oke. Jadi. Ini output. Di amos grafik. Ini output. Dalam bentuk text di amos output. Kemudian. Bagaimana kalau ada kesalahan. Ya. Misalnya. Mau melakukan perbaikan. Ini tidak bisa di sini. Harus di. Modusnya. Modus input. Atau modus edit. Modus edit itu yang ini. Ya. View text. Free input path. Klik. Nah ini baru. Silahkan ditambahin variable. Dihilangkan. Dimodifikasi ya. Apa. Ini variable ini dibuang. Misalnya. Ini ya kalau modifikasi di sini. Tapi kalau mau lihat hasil yang ini. Nah. Ini tidak ada hasil. Tapi lihat hasil ini. Belum bisa dijalankan. Kalau kita belum pernah melakukan eksekusi ini. Ya. Ada hasilnya. Belum lihat di sini. Ini input. Atau edit. Ini output. Oke. Sampai di sini. Apa. Materinya. Kelanjutannya. Kita lanjutkan. Minggu depan. Kalau ini adalah hipotesis bahwa. Bagaimana kualitas informasi berpengaruh terhadap kualitas pengguna. Kualitas yang terhadap ini. Ini terhadap ini. Dan seterusnya. Ini hipotesisnya ada 1, 2, 3, 4. Gambarnya seperti ini. Maka. Nanti latihan berikutnya. Latihan 1 sudah. Sekarang latihan 2. Kita punya 3 hipotesis. H1 ini. Gaya keminan berpengaruh terhadap komitmen. Gaya keminan berpengaruh terhadap budaya. Tasusnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Tugas Anda adalah membuat gambar ini tapi gambarnya di kertas. Oke. Buatnya di kertas. Nanti kira-kira modelnya kayak apa. Jadi yang Anda harap yang gambar adalah tulisannya aja. Tidak usah pakai ellipse-nya. Apalagi sampai indikatornya. Tidak usah. Jadi misalnya ini variable ini adalah gaya keminan. Gaya keminan sebelah mana. Kemudian komitmen sebelah mana. Ingat sekali lagi nanti kalau memberi nama variator. Kalau singkatannya sama harus diberi singkatan yang berbeda. Misalnya ini komitmen kinerja organisasi sama komitmen organisasi. Kalau singkatan sama-sama KU-nya ya. Anda tidak bisa menggunakan singkatan KU. Yang satu harus ganti kinerja organisasi. Misalnya kita pakai KIN. Anda buatkan modelnya. Sketsa model dikulat-kulat pakai kertas. Itu PR-nya itu. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.